Yang memirsa usai libur panjang sekolah toko buku di Kabupaten Bumo di Serbu Pembeli, para pengusaha toko buku dapat merauk untung drastis dengan peningkatan penjualan peralatan sekolah. Usai libur panjang hingga dua pekan lamanya, berbagai persiapan dilakukan oleh para orang tua dan murid. Menjadi rezeki nomplok bagi para pedagang buku tulis, di mana para pengusaha toko buku dapat merauk untung yang meningkat signifikan. Diungkapkan pengusaha toko buku bernama Haramli, dirinya mengaku mengalami peningkatan omset serta merauk untung yang fantastis saat momen masuk ajaran baru sekolah. Haramli menuturkan saat ini penjualan yang laris manis mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Terdiri dari buku tulis dan berbagai alat tulis. Selain buku dan alat tulis, para orang tua juga memburu seragam tas, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya. Ada peningkatan? Ada peningkatan mungkin. Kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di mana? Hari-hari sebelumnya, Alhamdulillah, sekarang ini tidak ada orang mau masuk sekolah, tentu kebutuhan anak-anak sekolah untuk melengkapi alat-anak sekolahnya lah. Sejak kapan rame? Rame-nya dalam minggu ini lah. Kita buka dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam setengah tujuh sampai jam sebelas malam. Rame-nya kapan? Rame-nya dari jam sembilan sampai malam. Malam, Pak, ya? Terima kasih.